Yo kosok minna, di video kali ini gue bermain pakai Ria 1 ya guys ya karena niatnya gue bakal ngerjain requestan yang main ke arah 1-1 unlimited ulti ya dan mudah-mudahan kita bisa dapat kristal mage nya dan rune bandit nya guys soalnya kalau kita gak dapat gituan 100% kita mustahil buat ke arah wawan anti daratnya coy dan untuk itemnya disini kayaknya jauh lebih bijak kalau kita amankan inspire aja dulu ya cegar ada mia lagi terus ada atlas boleh kita amankan kayak gini dulu guys pasang 3 tb atau kita pasang chow aja disini buat bantu-bantu damage wawan kita taruh di belakang aja terus bisa kita amankan mia lagi mudah-mudahan mudah-mudahan benar-benar kehokian kita terpakai disini guys soalnya rada-rada susah ya kalau kita mau buat ke arah konten ginian kecuali kita mungkin di livestream coba-coba bebas itu mungkin bisa ya kalau pas nge-record gini gua kadang busuk guys kadang rada-rada busuk gitu kadang rada-rada gak mau muncul gitu ya walaupun selama di walaupun busuk ya gua pun selama main di patch terbaru ini belum jadiin sekalipun ke arah wawan unlimited ulti ya tapi mudah-mudahan di konten kali ini kita bisa coy atlas bisa bintang 2 lumayan buat jadi tb di depan terus disini ada akai akai boleh kita nyalain guardian boleh kayak gini dulu untuk sementara ya terus ini gua bakal jual dulu chow juga gua bakal jual dulu untuk sementara supaya memastikan kita bisa dapat dua interest gaming disini guys sembari kita nabung gak apa-apa juga ya event kita kalah pun gak apa-apa sih kis malahan gua berharap kalah disini supaya kita bisa dapat item jauh lebih awal ya kalau kita bisa dapat item attack speed lumayan untuk kita pasang ke arah wawan supaya wawannya bisa ngegendong kita untuk sementara mantap ya kita 100% harusnya masih kalah ini ayo dong musuh kalahin gua kalahin gua ya Allah kalah 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 nice nice dari mana ya malah menang kita ya guys ya pak coy pak coy ceger ya Allah gini amat untuk runnya ya sangat sangat tidak menarik disini guys gua bakal amankan mm aja sih aduh kecewa berat sih kalau kayak gini ya inilah namanya kesialan kalau kita gak hoki ya jatuhnya kayak gini guys udah lah ya kita tetap jalanin aja dulu coy event udah lah ya kita tetap jalanin aja dulu coy event udah lah ya kita tetap jalanin aja udah coy event kondisinya jadi kayak gini palingan untuk konten cadangan gua bakal buat ke arah wawan immortal aja dan mudah-mudahan bisa ya walaupun immortalnya mungkin cuma nyala 4 doang atau nyala 2 doang tapi kalau nyala 2 doang sih kurang ya kita bakal nyalain ke arah 4 immortal mm nyala kadia nyala guys dan sebisa mungkin wm nya juga nyala ya supaya kita ada lifestyle coy notif itemnya disini cuma 1 doang guys item matex speed ya cuma yang helical cars aja coy tapi gua bakal ambil ini sih ayo dong ayo dong ya Allah diambil ya gua bakal ambil ini aja ya ya Allah diambil ya gua bakal ambil orekel aja kayaknya dibandingkan fell in bed gua bakal ambil orekel aja dulu kalau kayak gini ya terus ini kadia nya juga bisa nyala kayak mana caranya kita kudu up slot gua gak dalam posisi win streak jadi gua bakal bersabar aja dulu untuk sementara ya terus gua bakal palingan disini gua bakal taro hero-hero gua aja di belakang supaya semua hero gua kena efek dari orekalnya guys let's go sekarang kita melawan apa lawan martis gaming disini ini udah nyala gak sih udah nyala ya untuk immortalnya guys martisnya tapi martisnya mati 3 kali doang sehingga ngaruh ayo kita menangin dulu gamenya disini karena disini gua bakal incar win streak sih sekarang udah gak ada istilah-istilah cari item disini ya kita cari kemenangan aja guys atlasnya kita jual supaya apa supaya gold kita berada di 20 gold dan kita bisa dapat 4 interest gaming notif muncul zilong boleh kita amankan ciger terus disini eh zilong boleh zilong zilong boleh kita amankan terus disini kita bisa langsung keluarin ya kita terus disini kita langsung bisa keluarin ya ininya coy immortalnya dari martis dan kita pasang aja ke arah wawan supaya wawannya langsung ngumpulin stack cuman disini gua rada-rada slow hand kebanyakan bacot guys sebenarnya gua bakal upslot sebenarnya gua bakal upslot dan masukin ini ya naganya supaya kadianya nyala attack speed 1-1 juga jadi lumayan cuman karena tadi gua pengulangan kata gua 300 juta kali jatuhnya kita malah oleh gini ya tapi lumayan guys masih bisa menang cuman kita harus tumbalin dulu untuk sementara mia nya supaya kita masih bisa dapat 4 interesse guys pokoknya main kayak ginian kalian pokoknya main magic chest kalian itu harus senantiasa menjaga manajemen duit kalian guys soalnya di magic chest itu kali soalnya di magic chest itu berlaku ada duit ada kuasa ya ini kita dapat yang mythic pushon sabar gua bakal ngeroll dulu ini dan gua bakal ngeroll ini lagi tidak ada yang bagus terus kita ambil yang ini aja ya supaya wawan kita isi mananya jadi jauh lebih cepat guys terus kita bisa masukin sekarang yuzong and then gua bakal coba ngeroll sekali ini bintang 2 lumayan ya guys ya terus benedita kita udah bisa jual disini niatnya sih gua udah bakal upslot sehingga level 7 untuk cari wawan dan mudah-mudahan kita masih bisa winstrick ya cuman disini itemnya rada-rada busuk karena kita dapetnya item bersikir fury doang padahal yang kita butuhkan disini golden stuff biar muntun kurang ajar ya bisa-bisanya kita dikasih bersikir fury aneh ya guys ya ceger 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 ada yuzong disini terus ada mia apa yang kita bisa lakukan ya coba gua bakal ngeroll tipis-tipis kayaknya keputusan yang salah guys kita ngeroll gak usah ngeroll ngeroll lagi ya kita kayak gini aja coy palingan kita tukar-tukar posisi aja gak usah ngeroll lagi ya kayaknya keputusan yang salah guys kita ngeroll gak usah ngeroll lagi guys let's go sekarang kita ketemu siapa ketemu lelena gaming lelena bawa palu cuman lelenanya udah bintang 2 ya bisa-bisanya guys masih di level 6 lelenanya udah bintang 2 kita ini mau cari wawan kagak dikasih muntun kurang ajar ya tapi lumayan sih disini wawan kita stacknya udah berapa udah 3 masih jauh perjalanannya ya guys ya kalau mau jauh lebih sakit sih kudu 50 disini guys notif muncul saatnya kita upslot dan kita ngeroll ngeroll wawannya di level 7 ya ini martis bintang 2 boleh sih untuk sementara terus ini juga boleh jauh hack coba ngeroll adanya jilong 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 buat apa tidak ada gunanya jilong disini guys coba ngeroll lagi ya Allah wawannya ini mana muntun kurang ajar ya gua itu ke level 7 untuk cari wawan bisa-bisanya kita ngeroll berapa kali wawannya gak muncul guys aduh ini kita ini kita benar-benar dicurangi sama muntun kurang ajar ya bisa-bisanya bisa-bisanya ini kita lawan yang burung-burungan lagi masih ada ya jaman sekarang ya main ke arah burung-burungan naturi ini coy walaupun gua gak tau ini masih meta atau enggak ya kita lihat aja guys apakah dia bisa bertahan antar sampai light game atau enggak harusnya sih rada-rada sulit ya karena wawan kita disini udah jadi lumayan oke damage-nya coy walaupun masih bintang 1 ya dan stack immortalnya juga belum banyak guys masih 7 stack tapi damage-nya udah lumayan 16 ribu guys seger ada martis lagi saya butuhnya wawan muntun saya butuhnya wawan nice wawannya muncul satu biji boleh kita amankan ini mia juga boleh kalau mau kita mau ini mia juga boleh ya kalau kita mau bintang 3 in tapi gak apa-apa sih kita ambil sekarang terus johet kita jual aja and then gue bakal ngeroll lagi wawan kita udah bintang 2 udah aman terkendali ini guys udah aman terkendali ini jatuhnya ya wawan kita bintang 2 saatnya ngumpulin stack immortal gaming dari sekarang cuman disini gue bakal tetap stay sih di level 7 buat cari wawan bintang 3 guys soalnya kalau mau damagenya lebih gacor wawan kita kudu bintang 3 dulu disini coy wawan tabok-tabok gaming lagi tabok-tabok gaming lagi saatnya ura-ura-ura-ura-ura kemenangan pun kita udah bisa amankan ya ini mia 2 bijinya kayaknya kita jual aja deh sebenernya kita masih bisa dapat tempat internas ya soalnya disini soalnya disini yang bakal gedro kita itu wawan bukan mia mia itu disini cuman sebagai pelengkap ya mia itu disini cuman sebagai pelengkap ya ada biji kadia boleh sih nih kalau bisa dapat guys boleh sih nih kalau bisa dapat biji kadia ya karena kita bisa kurangin satu hero lagi coy mantap biji kadianya kita bisa amankannya palingan nanti naganya kita bisa kick sih tapi santai aja nanti-nanti aja dulu ya ini jauh jangan dulu malahan akhirnya kita bisa kick ya kita masukin 2 wm aja guys supaya wm kita nyala 4 ya kayak gini ini kick ini kick kita bisa masukin kayak gini masukin kayak gini 4 wm kita nyala dan kadianya gua bakal kasih ke arah mia aja terus mia boleh kita amankan lagi coba ngeroll lagi cari wawan wawan kemana ya guys ya kemana wawan ada gak si yang main wawan selain kita tidak ada loh yang main wawan muntun ya kenapa selalu saja kita dicurangin mulu sama muntun kurang ajar ya tidak ada yang main ke arah sana tapi hero nya kagak muncul emang rada-rada aneh aja muntun kurang ajar ini coy musuhnya buat ke arah mana ini coy orang ini pastinya harus orang ini mungkin bakal nyari ke arah wawan unlimited ulti juga ya orang ini mungkin nyari wawan unlimited ulti juga ya pake ria 1 cuman dia dapatnya kristal elementalis padahal kalau cuman dia dapatnya kristal elementalis padahal kalau mau buat ke arah wawan unlimited ulti harus kristal mage padahal kalau mau buat ke arah wawan unlimited ulti harus kristal mage coy oke disini kita jual aja ini boleh kita amankan coba gue ngerol ini yujo gak usah ada aluboy mantap banget ini aluboy coba ngerol lagi ada wawan wawannya masih ada 14 jadi santai aja sebenarnya coba ngerol lagi udah gak ada kita tetap tahanin aja duit kita di 20 gold lumayan lumayan kalau kita masih bisa menang disini kita bisa dapat duit dari winstreet terus kita bisa masih terus kita masih bisa dapat 4 interest disini ya santai aja ini guys udah tinggal nonton aja ini dengan kekuatan wawan astro kita tinggal cari kita tinggal cari golden stuff aja ini kalau udah ada golden stuff udah korede musuhnya coy udah tinggal mudar aja ya ya saatnya kita lihat untuk efek run keduanya dikasih apa sama boss muntun kita tercinta dapat yang meledak meledak ada yang nge-clone sabar gue coba ngeroll dulu yang ini coba ngeroll lagi yang ini dapat yang shield commander gak usah gue bakal ambil yang 3 basic ketika aja yang meledak meledak gaming aja guys yang hampir sama dengan star core fire archer di patch sebelumnya yang hampir sama dengan star core fire gunner di patch sebelumnya terus disini kita sabarin aja yang hampir sama dengan star core fire gunner di patch sebelumnya kalau item udah jelas kita butuh golden stuff atau dhs ayo dong muntun tercinta aduh kagak dikasih tapi dikasih bijika dia lagi sih menarik banget ini muntun guys dikasih bijika dia lagi loh otomatis di ujung kita bisa buang lagi ya terus kita bisa nyalain ke arah yang lain aja guys terbaik ini muntun ya kok jadi baik gini muntun guys ini boleh coba ngeroll ngeroll lagi boleh apalagi yang kita bisa lakukan disini coba ngeroll lagi ada wawan ngeroll lagi martis boleh ngeroll lagi ada lolita lolita ngeroll ngeroll aduh pada nanggung gini guys hero kita sabar ya ini gue bakal ganti dulu grognya grog kita kick aja terus kita amankan hero hero yang sekiranya kita bisa bintang 3 kayak gini terus ada ini juga ya sabarin aja dulu mia kita juga ada disitu tapi kita masih harus bersabar ini kita jual aja ambil mia aja guys lumayan soalnya kalau mia bisa bintang 3 juga ya dalam keadaan kadianya nyala guys walaupun dia langsung mudar juga disana coy cuman muntun rada-rada jahat ini guys gak dikasih kita item attack speed nya atau muntun emang atau muntun emang supaya atau muntun emang berencana supaya gamenya jadi lumayan hard game soalnya kalau kita dikasih golden stuff udah selesai musuhnya udah tidak ada harapannya ini boleh kita amankan coba kita ngeroll lagi yujong udah enggak yujong 100% udah kita bisa kick ini bintang 3 mantap banget boleh kita amankan ini boleh ada gore gak usah gak butuh ngeroll lagi ngeroll lagi ini bisa bintang 2 juga lumayan terus ini kita bisa kick aja supaya kita bisa dapat item disini dapatnya flicker mantap sekali flickernya pun kita bisa kasih ke arah mia aja atau kita bisa kasih ke arah wawan aja ya terus apa yang kita bisa lakukan disini atlas boleh kita amankan lolitanya ntar aja kita bintang 2 karena udah tidak sempat guys aduh aduh kok jadi easy gini ya guys ya niatnya kita buat ke arah wawan jatuhnya kita buat ke arah wawan immortal aja ya walaupun wawan immortal ini walaupun wawan immortal ini juga broken walaupun wawan immortal ini walaupun wawan immortal ini juga broken juga ya walaupun tidak sebroken wawan unlimited ulti guys setidaknya bisa membantu kita meraih kemenangan coy cegar mia pun udah bintang 3 coba ngerol cari wawan wawan mana wawannya kok hilang wawan wawan nice ya masih kurang 3 lagi wawan kita wawan kagak dikasih sama bos monton nampaknya bos monton masih menganjurkan kita untuk jadi jauh lebih bersabar coy ini pun itemnya kita bisa kasih ke arah sini atau kita bisa kasih ke arah leo kuda gosah ya kita kasih ke arah martis aja guys karena darah martis disini 13.000 coy jauh lebih tebal jadi jauh lebih bisa kita andalkan untuk jadi tb let's go wawan aduh cuma disini wawan kita rada-rada bahaya karena bisa bisa kena starfall nanti dia dia juga pegang stone gaming tapi senang aja wawan kita terbang dan langsung bisa rata musuhnya karena wawan kita disini damage luar biasa guys immortal nyalah ya kali wawan kita mati sekaligus kita pulangin dulu orang ini terlalu merasakan soalnya dia bisa ngestun ngestun ada golden stuff akhirnya golden stuff nya muncul ya mudah-mudahan musuhnya tidak ada yang ambil nice nice gaming kita bisa dapat golden stuff nya ya guys ya ini mah udah mantap gaming dan langsung kita kasih ke arah wawan aja ini boleh kita kasih ke arah Mia and then kita tinggal ngerol-ngerol aja cari wawan bintang 3 dulu wawan bintang 3 wawan bintang 3 wawan bintang 3 kagak dikasih wawan bintang 3 woy muntun konten gua gagal kalau gak ada wawan ya akhirnya wawannya masih muncul guys padahal masih ada 11 ya tapi muntun terlalu padahal masih ada 11 ya guys tapi muntun rada-rada ngide gini guys dipersulit banget ya untuk kita dapet wawannya aduh padahal wawan kita udah siap membantai lah wawan kita mati kenapa ya guys bisa langsung hilang gitu bos gelo gelo sakit banget ini valentina kurang ajar nya coy bisa-bisanya ya sakit banget valentina kurang ajar ini guys bisa-bisanya wawan kita langsung hilang tapi santai aja wawan kita belum bintang tiga jadi wajar aja wawan wawan ya Allah masih disuruh bersabar lagi sambus muntun apalah muntun ini coba kita lihat posisi musuh dulu tadi kita lawan yang ini bukan coba kita lihat posisi musuh dulu ini valentina nya di sebelah kiri kalau yang ini lele nya di sebelah kiri jadi aman seharusnya wawan kita rada-rada sulit untuk dibunuh untuk sementara karena dia free hit attack speed juga kencang dan bisa isi mana cepat bisa terbang juga dan kemenangan 100% kita udah bisa amankan disini lelena ini mau ngapain juga walaupun damagenya luar biasa dia bakal tetap modar soalnya dia single target isi mana lama juga isi mana juga lama jadi rada-rada sulit gitu untuk isi mana juga lama jadi rada-rada sulit untuk cepat ratain hero kita monton yang tercinta kasih dong wawannya saya butuh wawan demi kebutuhan konten satu lagi wawannya satu lagi wawannya satu lagi wawannya lagi dan lagi kita masih harus lagi dan lagi kita masih disuruh bersabar sama bos monton kita tercinta ya emang rada-rada kurang ajar aja monton kurang ajar ini emang rada-rada kurang ajar aja ini monton coy dan untuk ininya sih dan kalau yang ini ya sih udah bebas guys tapi kalau dikasih dhs sih boleh juga sih monton ya tidak ada dhs tapi ada assassin buat apa gak usah ambil khas klaw aja terus bisa ambil velin bat guys segar saya butuh wawan 1 biji wawan kita pun udah bintang 3 ya udah mantep banget ini coy coy bisa upshot sekarang bisa masukin atlas aja buat bantu rame-rame ini hero aja ini cakarnya kita kasih ke arah Mia aja ini cakarnya kita kasih ke arah Mia aja ini cakarnya kita kasih ke arah Mia aja terus kalau mau kita nyalain ke arah 4 immortal kita bisa kick Leo nya kita disini bisa ganti Leo Alu sama ininya guys sama Lolita nya musuhnya udah pada sekarat semua soalnya jadi kita harus segera nyalain ke arah 6 immortal nya supaya kita bisa lihat benar-benar damage wawonnya supaya kita benar-benar bisa lihat damage wawonnya kayak mana ya ya Allah tinggal satu biji musuhnya bos tinggal satu biji kayak mana ini muntun saya butuh hero sabar bukan alu saya buku ya Allah bukan ini saya butuh hero apa namanya immortal immortal satu biji immortal satu biji immortal nya udah keluar kita bisa ganti kayak gini aja ya dekar kita gak bakal pakai kita pakai inspire aja coy orang ini lunox dia langsung flicker kita ya malahan dia pindahin ke arah sini dia flicker kita tapi tidak semudah itu karena kita orang jago ya tidak semudah itu kita bakal tertangkap dengan dengan tipu muslihat kayak gitu musuh kurang ajar ya ini udah udah sebesar ini guys udah gacor banget damage wawan kita soalnya ya ini belum ngapa ngapain aja udah rata musuhnya coy sakit juga ini ada winter dia kurang ajar kurang ajar diselamatkan winter dia kurang ajar ini ya tapi santai aja tapi lumayan juga sih gamenya jadi lumayan berlangsung lama walaupun gua rada-rada kurang senang kalau rada-rada lama gini gamenya ya karena karena gua ngeditnya juga setengah mati bos ternyata disini kita dan ternyata disini kita bisa nyalain 4wmnya ya kita taruh kayak gini terus ini kayaknya kita bisa taruh kayak gini dulu untuk sementara wawannya gua bakal taruh di tengah aja karena mungkin dia gak bakal sadar juga ya karena dia karena mentok-mentok dia bakal gocek kita di sebelah kiri sini lagi dia bakal pindah hero nya ya kayak gini kan udah terbaca cuman jauh lebih safety kalau kita kita taruh di tengah aja wawannya ini keunggulan musuhnya dia punya winter aja nih kalau winter nya keterigar duluan udah selesai kemenangan 100% kita udah bisa amankan dengan kekuatan wawan immortal disini ya aduh sayang banget kurang jago musuhnya radar ada mau cewakan ya jadi easy di boss win ya